Ini kan salah satunya mungkin kalau misalkan perang TPR, apakah berkali pelanggiran yang dilakukan tapi tidak dilakukan pindahkan juga oleh orang itu. Dan mungkin kalau misalkan dari Pupak Poh sendiri, Gus, dari PKB, akankah mendorong untuk melakukan hak angkat di DPR, untuk panggilan cepat kapal yang beruntung, seperti apa sih, Gus? Karena Pak Ganjar tidak mendorong untuk hak angkat kecurangan di bawah hak angkat TPR. Gimana? Gini. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angkat itu, fraksi BDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi, saya memandang dengan adanya inisiatif angkat, proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu.